3, 2, 1, close the door, weh. Kayak podcastnya Om Deddy Kobuzer. Oh, nggak tahu. Oke, selam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu nih. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Firman Masti, NIMBE 04180055. Mungkin dilanjutkan oleh teman-teman saya, ada awal-awal, silahkan. Oke, kenalin nama aku, Halomul Yadi, dengan NIMBE 04180093. Lanjut, Ramon. Hai, nama saya Ramon Rahman. NIMBE 0418827. Oke, ini kalau misalnya Ramon ingin pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa, pakai aja. Terima kasih, guys. Kita sama-sama belajar. Aku sama awal belajar bahasa Inggris, Ramon belajar berbahasa. Iya, iya. Benar-benar. Benar. Oke, nah. Kali ini kita akan bahas ini, komplikasi pospartus. Nah, untuk pemanasan, paling ini. Kita, aku deh, aku mau nanya bagian anatomi, anatominya, apa? Alat reproduksi betina sapi. Mungkin Ramon, bisa Ramon? Dari luar ke dalam? Anatomi vagina, reproduksi. Anatomi dari luar ke dalam? Iya. Jadi, dari luar, kamu mulai dengan vulva. Dan dari vulva, kamu akan bergerak ke vagina. Dari vagina, kamu akan bergerak ke cervix. Cervix, kemudian kamu akan bergerak ke uterus. Uterus, cornois, uteri. Kemudian, ovum. Over? Iya. Oke. Udah ya. Terus ini, kalau nggak salah kan, Ovidak ada tiga bagian. Nah, mungkin Awah bisa sebutin apa tiga-tiganya, Wak. Kalau dari Ovidak itu, dari luar, ya itu tuh ada ismus. Terus, dia diperlengkau ada ampula yang paling tercama. Apa namanya? Produksinya, pokoknya yang paling dalam itu ini pilih dulu. Oke. Oke ya. Apalagi ini bagusnya buat pemanasan, nih. Udah ya. Ntar ketahuan, nilai Anatomi jelek. Udah, udah jadi lah. Udah. Kalau itu, ya. Jangan. Oke, kita lanjut aja ya ke apa? Bahasan kita sekarang, komplikasi pospatu. Nah, komplikasi pospatus ini banyak ya. Ada torsio uteri, retensio secundinarum, ruptura uteri, inertia uteri, atau atoni uteri, sama ada prolepsus uteri, dan vagina. Nah, yang pertama, yang pertama, yang pertama dimulai dari aku dulu ya, kita bahas torsio uteri. Mungkin Ramon sama awak bisa dengerin atau mengkritik kalau ada yang salah ya. Nah, torsio uteri ini adalah perputaran uterus pada sumbu memanjangnya. Sering ditemukan pada sapi perah yang dikandangkan terus-menerus dan jarang terjadi di sapi potong atau kerbau. Nah, frekuensi kejadiannya, 90% terjadi biasanya pada saat menjelang patus. Ini salah satu penyebab terjadinya di setokia pada sapi. Dan jarang terjadi sebelum bulan ketujuh kebuntingan. Jadi, udah bunting besar biasanya. Nah, untuk penyebabnya, biasanya itu tumpuan uterus bunting tidak stabil. Terus gerakan sapi berbaring atau berdirinya, dikarenakan uterus menggantung bebas kan. Jadi, kalau sapinya berbaring atau berdiri, mungkin secara tidak normal akan mempengaruhi uterusnya, posisi uterusnya. Terus terjatuh, terpleset juga bisa akan mengakibatkan torsio uterinya. Penyebab selanjutnya itu kekurangan cairan allantois, tonus otot uterus yang menurun, dikarenakan kurang gerak ya. Nah, torsio uteri lebih sering terjadi pada hewan pluripara dibandingkan primipara. Nah, untuk gejala, biasanya sapi yang mengalami torsio uteri ini akan gelisah. Sapi tidak tenang, menendang perut dan mengibaskan ekor, respirasi dan pulsus meningkat, pulsus cepat tapi lemah, depresi, badan lemah, suhu subnormal, dingin, dan diare berbau. Firman, firman, gue mau tanya ini. Apa? Yang pluripara dengan primipara itu apa maksudnya, definisinya? Oh iya, bentar ya. Pluripara dan... Tahu aku ya, tahu aku pluripara itu kayak dia yang udah melahirin berkali-kali. Jadi, misalnya ini, dia misalnya kayak kelahiran ke anak keempat atau kelima itu kemungkinan terjadi lebih besar karena dia udah melahirin berkali-kali. Bukan kayak kelahiran pertamanya gitu kalau nggak salah ya. Oh, oke. Oh, iya, iya. Iya, jadi pluripipara itu induk yang pernah melahirkan lebih dari satu kali. Udah guys, jangan ketawa, ini podcast ini bakalan ditonton sama banyak orang ya. Iya, jadi... Nah, lanjut ya. Kalau paranya itu tuh dari kata partus, plurinya itu dari pluri-plura banyak gitu. Jadi kayak udah berkali-kali. Ya, begitu guys. Terima kasih banyak tanya awah. Kita lanjut ya. Nah, pada torsio yang putarannya 270 derajat sampai 360 derajat, komisura dorsalis vulva tertarik ke depan dan ke kiri atau ke kanan sesuai dengan alat torsio. Untuk anamnesanya, sapi menunjukkan tanda partus 8 sampai 18 jam. Tetapi perjalanan yang khas tidak kelihatan sama sapinya, tidak nampak. Nah, untuk diagnosa, kita bisa melakukan palpasi pervaginal atau perrektal. Terus, derajat ketegangan arteri uterina media dan ligamentum lata akan menunjukkan derajat keparahannya. Nah, bagian yang terputar biasanya itu vagina bagian depan, cervix, dan kadang-kadang korpus uteri. Nah, pada umumnya, tersio pada sapi itu yang parah, 180 derajat sampai 240 derajat. Jadi, waktu melahirkan perlu bantuan. Kalau yang kurang dari 180 derajat, biasanya dapat kembali normal uterusnya. Nah, untuk penanganan, penanganannya itu, aku pernah baca jurnal. Jurnalnya itu, jurnal Indian Journal of Animal Science, tahun 2010. Menurut Purohid et al., penggulingan sapi dengan menggunakan papan atau metode scaver dapat membantu proses kelahiran. Jadi, ibaratnya gini, induk sapi akan diputarkan sesuai arah sudut uterusnya. Nah, sapi ini pertamanya itu ditidurin. Nah, selanjutnya kita persiapkan satu seperti mungkin batang kayu atau benda panjang yang bisa digunakan untuk menahan fetusnya. Jadi, setelah ditidurin, kayu ini diletakkan di atas perut sapi untuk menahan fetusnya biar tidak ikutan berputar. Nah, sapinya baru bersama-sama kita putarin ke arah yang sesuai dengan sudut putaran uterinya. Mau nambahin, tadi, kenapa-kenapa? Gak apa-apa, mulai nanti. Jadi, ke auditorusnya Uteri itu, kan kita mesti tahu dulu kan, dia tuh ke arah mana. Jadi, kita tahu nanti di puturnya tuh kayak searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Itu biasanya kalau palpasi, palpasi vaginal, nanti kita kayak enggak 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 gitu. Nanti kan bisa terasa ya, kayak dia arah kemiringannya tuh kayak gini atau kayak gini. Kelawanan atau si arah jarum jam. Untuk muternya ke arah mana, palpasi itu. Ya, guys, gue menanyain kalau nak tunjuk video bisa enggak? Boleh, boleh. Ramon-Ramon ada videonya? Ya, gue nemuin videonya dari dokter hewan dari India. Tapi, diartikan videonya. Share screen aja langsung enggak apa-apa. Oke. Nih, bisa lihat enggak? Bisa, bisa. Nah, bisa, bisa. Oke. Mungkin bisa langsung ke intinya, Ramon. Iya, iya. Dia cara plank-nya ya. Iya. Ini. Dia di atas ya, untuk. Wow, sampai di ingat kita, aku kira beneran cuma dipegang doang. Iya. Ditahan, biar fetusnya enggak ikutan muter. Wish. Tuh. Lepas tu dia check balik ya. Terus tu orangnya lagi nge-check palpasi hiper-rectal. Pervagina. Iya, sama aja. Oke. Gitu ya? Oh, iya. Betul. Oke. Saya rasa mungkin kalau buat sekali saja method ini mungkin tak efektif. I think, daripada video itu gue lihat, yang gue dengerin pun dia cakap, we need to do a few times dalam bahasa-bahasa, ya, dia language. Iya. Oh, jadi enggak cuma sekali ya, dia kayak meskipun beberapa kali. Keren, keren. Oke, guys. Oke, lanjut ya bahasan selanjutnya. Oke, kita ngelanjutkan bahas ini berarti ya, bahas retensio secundinarum. Jadi, retensio secundinarum itu kayak saat sapinya melahirkan, itu kan ada beberapa part ya, kayak ada part pertama, part kedua, part ketiga gitu. Nah, di part ketiga ini tuh seharusnya si placenta ini tuh lepas dari uterus. Terus, tapi karena penyebabnya itu banyak, bisa jadi karena dia kekurangan vitamin A, D, E, K, terus ada defisiensi mineral, terus kayak selenium, iodine, zinc yang biasanya dia dapat dari pakannya itu tuh, dia kekurangan itu semua. Jadi, mempengaruhi mulai dari kayak tonus ototnya, terus si epitel-epitel dari penghubung dari placenta dan uterusnya, nah, itu kayak ngaruh banget gitu, jadi gak bisa lepas si placentanya ini. Nah, selain itu bisa juga disebabkan selain karena kekurangan vitamin-citamin tadi, dia itu bisa juga disebabkan kayak infeksi atau fetus jat kembar, prematur, abortus, itu juga bisa anebabkan sih retensi placenta, terus kayak gangguan hormon yang gak stabil, terus, pokoknya bisa juga keturunan hereditary gitu, jadi ada beberapa ras yang kemungkinannya tuh dia lebih tinggi untuk terjadi retensi placenta gitu. Nah, kalau di sapi itu kejadiannya kayak dari 100%, 97% itu istilahnya kita bisa bilang normal gitu, tapi dari sisanya yang kayak 2,53%, itu kayak kebanyakan tuh mengalami masalah-masalah dari reproduksi. Nah, salah satu yang sering terjadi itu tuh retensi placenta ini gitu. Nah, itu tuh salah satu perhitungan di jurnal yang membahas tentang sapi perah di Lampung, kalau yang salah, dari jurnalnya Sari et al, jurnal ilmiah perkenakan terpadu tahun 2016. Nah, kalau di kuda itu tuh gak sesering sapi, bisa dibilang jarang ya kejadiannya retensi placenta ini gitu. Dan biasanya kalau di kuda itu mempengaruhi itu kayak dulunya dia kudanya tuh kayak kuda pacuk kah atau bukan, kuda yang dipakai sebagai kayak buat pekerja kah atau bukan tuh pengaruh juga gitu. Dan yang lebih tinggi potensinya itu yang kuda sebelumnya dipakai untuk kayak pekerja gitu, kayak pembajak lah atau kuda pacu gitu. Nah, habis itu, kalau di sapi itu biasanya kejadian bisa dibilang itu retensi jika melebihi dari 20 jam. Sedangkan kalau di kuda itu lebih dari 24 jam. Kalau di babi itu bisa dibilang jarang terjadi juga. Di anjing itu kejadian bisa dibilang retensi kalau lebih dari 12 jam belum melepas placentanya. Dan kalau di sapi, kayak kita bahas treatmentnya. Kalau di sapi itu treatmentnya bisa kayak secara manual, tapi itu kayak resikonya tinggi. Kayak lebih baik dilakukan oleh yang ahli. Kayak, dia udah biasa nih, dokter ini udah biasa menangani kasus retensi placenta. Dan mungkin kondisinya kayak lebih mendukung untuk dia manual dibanding kayak penggunaan hormon, penginjeksian hormon kayak gitu mungkin kayak di peternakan-peternakan yang tradisional ya. Nah, itu tuh baiknya dilakukan oleh yang ahli. Nah, terus selain dari manual, bisa juga penginjeksian hormon kayak oksitosin, terus PGF2-alpha. Nah, kalau oksitosin ini tuh fungsinya dia kayak biar si luterusnya itu dia mampu berkontraksi. Jadi, kayak secara alami dia bakal kayak ngelepasin si placentanya. Nah, kalau si PGF2-alpha ini dia untuk melisiskan dari si korpus luteum ini. Jadi, bagian reproduksi si sapinya gitu. Terus bisa juga penginjeksian antibiotik, jadi dia memakai preventif untuk biar nggak terjadi infeksi, dia bisa juga diinjeksiin pakai antibiotik, kayak gitu. Dan perhatian banget kalau misalnya kita mau pakai yang manual nih, kayak untuk pembelajaran lah kan, kayak kita bisa ahli kalau kita pernah nyebakan. Nah, itu tuh kita tetap harus lagi atau sesuai aturan dari kayak yang nggak menyebabkan masalah lain gitu ya. Dan aseptis tentunya kayak kita nggak boleh malah menyebabkan infeksi baru atau ya datangnya penyakit baru gitu. Ya gitu sih, Pak Ani. Oke, lengkap ya. Lengkap sekali saudari awal. Halo. Anak tanya nih, yang tadi tuh untuk anjing, kan waktu cerita tentang anjing yang retensinya kurang daripada 12 jam ya? Oh iya, kurang daripada 12 jam. Ya, tapi untuk kalau dokternya, kalau housepads kan kebanyakan orang kalau bawa ke kliniknya, mereka nggak tahu kalau udah 12 jam ke nggak kan. So, untuk kita sebagai doktor hewan, nanti kalau nak observasi kasus macam ni, dia akan ada discharge warna hijau yang keluar daripada dia punya, ya. So, you can see from that that weather is less than 12 jam. Oh, kayak penandainya gitu ya. Ya. Thank you informasinya, Ramon. Oke. Oke. Kalau dari, aku cukup bingung mau nanyain apa, soalnya awal udah lengkap banget sih. Nah, kita lanjut nih. Lanjut ke itu, ruptura uteri. Yes, uterus ruptura. Ya. Oke, guys. Persilahkan, Ramon. So, biasanya uterus ruptura occurs from torsion. So, when torsion uteri happens, the next phase of it will be ruptura of the uterus. This, kalau this thing will happen, it's spontaneous. Biasanya daripada trauma ataupun daripada segi operator or vet, we could make mistake. Kita punya incision salah ataupun kita made wrong cuts or we cut the wrong thing. Ya. So, when doing the phytotomy. Nah, it's very common when the symptoms of this, you can see anaerokstia, the rumen will be contracting, respiration and pulses will be very fast and the extremities of the animal will be cold. The temperature of the whole body will, like the upper body will be normal or kalau kasusnya memang teruk, mungkin subnormal. Ya. Tapi, the good thing is that genjala genjala ini yang ruptura uterine jarang saja dia punya kasus kematiannya. Next, prognosisnya. Kalau dalam prognosis, we can see the sifat of the EC uteri when we see inside the uteri whether the uterus, part of the uterus enter the abdominal area or not or is there any organ kalau ambil extrane apa, bisa lihat organ kalau terjepit di mana-mana. Ya. kalau apabila diinfeksi acute, it happens, infection occurs because of our disruption and when an acute infection happens, it could cause septicemia which septicemia happens very fast and kalau hewan-hewan yang besar dapatkan septicemia harga untuk ubat antibiotiknya mahal juga. Lepas septicemia, next stage untuk disease-nya ialah shock. Lepas shock, the animal will be weak and it will die in one to two days sebab septicemia is very dangerous. pada kasus peritonitis if it's not very acute, not very strong, like the immune system of the animal is strong, the clinical signs will be less. but still the fatality rate will still be high but it's just that the length of the day like if you want to treat you can treat more like lengthen your time because the animal can stay alive more longer. Next, kalau dalam kuda pun peritonitis can be fatal very quickly. The treatment for peritonitis is by giving antibiotic intrauterine or intramuscular. Yeah, and also there are certain there are certain complications or other things that may follow from uterus rupture such as kalau uterus rupture berlaku mungkin ada hernia ataupun ada hemorrhage yang jadi because of it and sometimes the uterus rupture won't be very severe tapi kalau memang udah teruk endometrium miometrium ataupun the full thickness of the uterus is that the most common side untuk uterus rupture adalah dorsal aspect of the uterus yeah that's all for me from uterus rupture atoni uteri atau inertia uteri nama lainnya itu kayak mirip-mirip sama retensi placenta tadi retensi secundinum dia tuh gejala bukan gejala kayak atoni uteri itu kayak ketidakmampuan dari uterus buat kontraksi secara fisiologis jadi waktu melahirkan gitu atau kayak setelah melahirkannya gitu nah gajar itu ada primer ada sekunder dan penyebabnya itu beda-beda nah kalau primer jadi kayak yang tadi pertama dibilangin sama firman tentang torsi uteri selain karena kayak kalau kurang gerak dia juga bisa menyebabkan si atoni uteri ini jadi ototnya mungkin kurang-kurang banyak dilatih ya jadinya bermasalah kurang bisa kontraksi gitu terus penimbunan lemak kayak kuda yang terlalu 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 gemuk jadi lemaknya mungkin bisa menghalangikan jadi jokot kan terus bisa juga karena uterusnya yang terlalu besar kayak karena ada cairan atau benting kembar itu juga bisa menyebabkan si atoni uteri ini gitu terus bisa juga disebabkan gara-gara kayak ada penyakit dari turunan gitu masalah di dinding uterusnya ini bisa juga dari masalah hormon hormon oksitosin yang kurang oksitosin kan itu mempengaruhi untuk kontraksi dari uterifnya ya karena oksitosin nya kurang dia kurang bisa kontraksi jadinya ototnya nggak bisa ngerespon terhadap oksitosin ini gitu terus tadi kan primer ya nah kalau sekarang skundernya penyebab skundernya itu ya bisa juga dari infeksi infeksi contohnya itu materitis saktika terus bisa juga karena yang tadi inersi karena sama ya permasalahan dia uterusnya kurang bisa berkontraksi gitu terus juga bisa karena involusi yang terhambat nah inersi uteri ini banyak terjadi di anjing terus kalau untuk sapi dan babi itu lumayan jarang nggak terlalu sering gitu terus yang jarang malah itu kuda sama domba nah gimana sih kita kayak tahunya atoni uteri atau bukannya itu biasanya waktu dia mengulahirin dia tuh nggak ada kontraksi gitu jadi kalau biasanya kantong amnionnya keluar dulu kan kayak sebelum mengulahirin persis kayak bakal basah dulu nah itu kantong amnionnya keluar tapi karena kontraksi ini nggak terjadi jadi kantong amnion itu nggak keluar itu bisa kita kayak oh ini jangan atoni uteri gitu nah tapi penyakitnya itu nggak pasal banget jadi istilahnya fausta masih bisa ditanganin sama kendaraan medis kayak dokter hewan nah kalau udah kejadian gimana kita kayak treatmentnya kita harus ngapain gitu itu kita bisa injeksi oksitosin untuk membantu si uterus untuk buat kontraksi atau juga bisa di injeksi estrogen terus F2 alpha itu juga bisa membantu treatment dari kejadian atoni uteri ini nah terus ya tadi penyebabnya tuh kalau dari jurnal yang aku baca bisa karena berbagai penyakit kayak penimbunan cairan terus korsi uteri yang tadi disebutin itu juga bisa pengaruhin ke terjadian atoni uteri terus yang tadi kembar karena terlalu besar uterusnya terus distopia dan penyakit pakal bis lainnya gitu ya banyak penyakit uteri gitu ada lagi ah gak ada kalau dari aku udah kalau dari aku udah ya kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya prolapsus uteri alright oke so kalau uterin prolapse nih kalau very obvious lah bisa lihatin kalau daripada vagina of the cow you can see ada prolapsusnya boleh divide kepada dua dua jenis itu prolapsus partial ataupun prolapsus total nah umumnya dia dijadikan dalam pada tahap ketiga proses kelahiran tahap ketiga proses kelahiran itu um placenta expulsion the expulsion kan ada tiga stages of burden dia mula dengan yang apa tu yang bisa lihat dia punya the cow is pregnant already and is going to give birth lepas itu calf expulsion yang last kali placenta nah faktor-faktornya yang menjadi apa tu pendukung prolex uteri ini adalah umur dia punya size dia kalau terlalu besar dia punya hormonal levelnya ataupun dia punya kondisi kandangnya ok ya secara umumnya kasusnya berlaku pada sapi dan domba je jarangnya ada dalam kuda ataupun anjing sebab prolapse uteri adalah kontraksi abdominal berat badan yang terlalu besar it's too fat lah the cow is too fat hypokalsimia inertia uteri ataupun mechanical rangsangan ya ok so dalam prognosis kan i told you earlier ada dua jenis sparsial dengan total nah kalau lama lamanya kejadian you must see whether ada luka ataupun ada edema ataupun ada darah so daripada itu you can see prolapse itu berapa lama udah jadi ada dua you can divide the waktu treatmentnya pun bisa lihat kalau waktu diagnosisnya sapi itu baik atau buruk dia punya based on kalau ada komplikasi ataupun ada darah itu buruk kalau nggak ada masalah sih cara penangganan penangganannya dengan baik next kalau treatmentnya first first yang sepatutnya dibuat tolong cakap kepada petani ataupun owner kepada hewan itu jangan hindarkan kontaminasi sapi tersebut sepatutnya disimpan di tempat yang seterat ataupun aseptis clean at least clean if the uterus have already prolapse and fell down then you can throw away dibungkus dengan kain bersih dan basah next attention kalau kena guna anestesi epidural waktu nak buat treatment ini kalau tak teruk lagi ataupun teruk pun sepatutnya guna antibiotik sebab confirm area itu akan jadi infection so cara apa tu the the way you give antibiotik is intrauterine untuk untuk cara penangganan ini you can do hysterectomy ya selepas reposisi like if let's say you already put the prolapse the you you don't want let's say you already push the part that prolapse in back the uterus kalau you don't want it to happen again dia boleh difiksir kalau dengan teknik vulva blesa ataupun jahitan burner pemberian oksitosin pun baik sebab dia akan meningkatkan tonus otot sebab tu lepas buat fikseran pemberian kalsium pun is important for the body of the animal after the surgery is done ok that's it about prolapse uteri ada soal dari aku udah sih udah bisa bahasa inggris oke ya lanjut nih lanjut prolapsus vagina ya baik lanjut ya ke prolapsus vagina sebenarnya prolapsus vagina ini gak jauh beda sama prolapsus uteri nah aku nih ada baca-baca jurnal RC fat letters penanganan prolapse vagina pada sapi pera ini jurnalnya ada dok ulum nih yang nyusun wih keren dok ulum oh serius nah disini iya serius ada bong ayin fatul bari dan muhammad makhlul ulum iya kemungkinan ya dokter ulum nah disini katanya itu prolapse vagina vagina adalah klonnya mucosa vagina dari struktur anatominya prolapse vagina dengan atau tanpa prolapse septic sering ditemukan pada trimester terakhir kebuntingan hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan peningkatan tekanan intraabdominal akibat dari ukuran uterus yang semakin membesar hormon estrogen yang meningkat menjelang partus merelaksasikan jaringan perineal selain itu sapi yang terus-menerus dikandangkan dengan konfirmasi konfirmasi tubuh buruk atau nilai kondisi tubuh yang berlebihan merupakan faktor predisposisi terjadinya prolapse vagina itu makanya kandang jangan sempit-sempit guys di basin dikit biar sapinya nyaman nah itu tuh tadi udah penyebabnya kan nah untuk treatmentnya yang bisa kita lakukan di lapangan yaitu dengan membersihkan mukosa vagina yang keluar dengan air mengalir biar untuk menghindari terjadinya kontaminasi lalu memasukkan mukosa vagina kembali ke posisi normal dengan hati-hati tanpa melukai mukosa tersebut bisa ini berarti manual ya kita masukin terus selanjutnya bisa dilakukan penjahitan simple interrupt di labia vulva gitu guys dan info lengkapnya gak jauh beda sama prolapse uteri tadi ya benar bedanya ini bedanya ini vagina yang keluar gak gak sampai uteri aku mau nambahin jadi oke boleh awat nah ini sama-sama nih aku juga dari dokter ulum kemarin tuh sampai ada yang lainnya jadi dia tuh ada di peternakan tradisional gitu dan kan tadi salah satu cara treatmentnya kan bisa difiksi ya pakai penjahitan benar nah tapi kalau di tempat ini tuh di tempat tradisional ini dia tuh pakai kan benang untuk ngejahitnya kan kalau sapi kan gede harusnya maksudnya beda dia meternya sama dan jarumnya pun berbeda gitu jadi dan itu sulit ditemukan di Indonesia karena masih belum umum gitu jadi jarang yang jual nah dan di tempat itu penggunaan benang itu diganti pakai tali rafia tali rafia oh iya kamu tau tali rafia tali rafia kan benang jahit juga kan bahan dasarnya plastik jadi itu masih satu keluarga tapi beda bentuknya aja karena pembelian benang itu karena susah dan harganya untuk di daerah tradisional kan mungkin kurang cocok di kantong jadi penggunaan tali rafia itu nggak dilarang jadi itu masih bisa digunakan karena daripada kita nggak fixer dan malah terjadi lagi dan itu emang beresiko untuk ada infeksi lain tapi kita utamain dulu mana yang lebih utama lebih baik kita jahit tapi kita masih bisa preventif dengan injeksi antibiotik jadi infeksi lain nggak terjadi dari terjadi gitu kan itu salah satu penggantian benangnya lirafia oh ya sama satu laki apa tuh nggak awal dulu jadi kemarin sempat dibahas kan di salah satu pro-lapsus uteri bisa bisa ada udema ya kayak menumpungkan cairan itu kan susah kan untuk dikeluarin secara manual gitu jadi bisa diakalin pakai pemberian gula karena dia itu kan sifatnya yang apa ya menyerap bukan menyerap exopsi exopsinya dia mengabsorb cairan-cairan itu kan jadi dia udah berkurang juga kita manfaatkan barang-barang yang ada oke keren ya memanfaatkan barang-barang yang ada nah itu pro-lapsus vagina udah semua berarti itulah komplikasi pospartus yang bisa kami sampaikan misalkan kalau ada kekurangan atau yang salah mohon maaf karena juga kami dalam proses belajar dan kami tidak akan bosan untuk belajar nah nah terima kasih nih buat Ramon Awal yang telah bercerita materi-materi pospartus ini komplikasi ini enak ya bikin podcast gini cuma satu kali persemester iya udah ya terima kasih semua kita tutup ya selamat malam berhubung di malam selamat malam thank you good night bye bye yeah bye 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 bye